Politikus Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Jiwandono, dikabarkan akan masuk Kabinet Presiden Joko Widodo. Thomas Jiwandono akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan posisi Wakil Menteri Keuangan I tetap diisi suah hasil nazara. Thomas Jiwandono dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada Kamis sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Thomas Jiwandono atau biasa dipanggil Tommy, lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Midarawati. Sang ayah adalah mantan gubernur bang Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra. Thomas Jiwandono juga merupakan Cicit RM Margono Joyohadi Kusumo, pendiri Bank BNI 46. Thomas mengenyam pendidikan tinggi studi sejarah di Hefford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat. Dalam dunia kerja, Thomas Jiwandono pernah menjadi wartawan magang di majalah Tempo pada tahun 1993 dan Indonesia Business Weekly pada tahun 1994. Thomas Jiwandono juga pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Watlok Network Securities Hong Kong. Pada tahun 2006, Pamannya Mahasim Joyohadi Kusumo meminta Thomas untuk membantu di Arsari Group, perusahaan Argo Bisnis. Thomas pun menjabat sebagai deputi CEO Arsari Group. Sementara di politik, Kini Thomas menjadi bendahara umum Partai Gerindra yang didirikan pamannya Prabowo Subianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.